Halo teman-teman, so ya di video kita kali ini, kita akan ngebandingin ya, lebih tepatnya sambil ngejelasin juga sih ya kekuatannya dari si Giorno yang B6 temen-temen ya, karena gue udah punya Giorno B6 kalian kalau mau lihat showcase lebih lanjutnya, ke Bang Mocan aja, Bang Mocan udah buat jadi kalian bisa lihat disitu, gue mungkin nanti cuman showcase singkat doang tapi yang mau gue jelasin disini yaitu adalah skill mereka temen-temen ya, karena skillnya tuh 11-12 lah hampir-hampir mirip lah ya, antara si Giorno ini sama Fanny Valentine cuy ya, kita ngebandingin gitu kan oke, so kita, by the way ini gue di infinite aja dan gue ada bedul juga, ada si Apollo juga bedul buat ngebantuin gue on win makanya gue gak mau on win disini, by the way gue juga baru tau kemarin kalau si Ringoku ini di buff jadi ntar kita sekalian coba ngeliat juga Ringoku ini di buffnya apa gitu, gue gak tau juga sih oke, kita coba aja, gue mahasiswa ke map itu, ke map yang ini aja nih, yang baru nih mana baru, nah ini, yang masuk udah gue ngelag, gue ngelag banget sumpah kalau malem tuh aduh parah ngelagnya gak ngerti lagi guys oke, gue ketemu kalian kalau Bulma udah jadi ya, let's go oke temen-temen, so ya, jadi Bulma gue udah jadi dan ini gue juga sempet udah taruh Giorno, tapi gue akan, ya gue ulang aja temen-temen ya jadi kita akan showcase kecil, bukan showcase kecil sih, showcase sedikit untuk si Giorno ini temen-temen ya oke, gue taruh dia disini aja deh ya, oke, nih ya ini dia untuk Giorno, gila kece banget sih, sumpah gue doang-doang untuk Giorno ya cuman rada kaku, tapi ya sudah lah ya by the way ini gue gak naikin gitu kan, attack effectsnya bodoh udah bener nah itu, kalian kedenger gak tuh suara? ini gue kasih denger nih ya tuh gila, dia ngomong cuy setiap kali dia itu dia ngomong, gold experience oke, ini untuk awal-awalnya level 1 udah 405, gue kasih op gak ya? enggak, gue gak kasih op ya dia 405 damage-nya, dan SPL 5 range-nya 40, not bad gue naikin aja 500, nambah 800 damage naikin lagi 1000, nambah SPL lagi jadi 6,5, tapi nambah 1000 damage ya nambah 350 damage maksud gue lalu, berubah jadi Greek Barrage ini kan dia awal-awal, by the way, kalau kalian perhatiin ini dia bukan con AOE dia bukan circle AOE, dia bukan AOE jadi bener-bener kayak first doang ya kayak single target jadi kayak mirip-mirip sama si ini nih nih, si ini nih ya nih, si paling valentine nih ntar paling valentine abis nih, oke nih, kita ke Gion dulu sedikit, oke ini 1000 gue upgrade aja jadi kayak gimana Greek Barrage oke, jadi circle AOE sekarang tapi kayaknya kecil ya circle AOE-nya kecil juga tuh, kalian lihat ya kayak Frieza anjir circle AOE-nya tuh kayak Frieza, bahkan lebih kecil kayaknya ya eh, iya kok, lebih kecil lah oh enggak, sama aja, sama aja, oke sama aja, ini kita upgrade aja 1850, ya kan dia bayar 1000 lagi, gak apa-apa gak ada yang berubah gitu kan cepet aja, cepet ya kita upgrade aja 1000 lagi lumayan makal ya gak bisa bilang murah juga sih 1000, 2300 gitu kan tambah aja tapi, ya, damage-nya jadi GG ya dan suaranya GG Gaming gitu kan muda-muda-muda-muda-muda ini berisik banget, anjir sumpah ini muda-muda terus nipisin dulu temen-temen ya aduh, bener-bener berisik muda-muda terus udah lah oke, kita upgrade lagi 1500, nambah 3200 3200 damage lagi dia gak nambah range tidak mau rank SPA juga jadi ini kayaknya kita setiap kali upgrade cuma damage-nya doang nambah ya, yaudah lah ya 1500, nambah 3000 damage lagi gila, damage-nya pak 9000 ini, ini, terakhir nih ya kayaknya ini iya, terakhir ya dia 6000 damage guys ya dan upgrade-nya harganya 3500 lumayan mahal sih gak bisa dibilang murah juga ya oke, 3500 kita upgrade aja nambah 6000 damage ya tapi dia gak nambah range gak mengurang SPA jadi ini udah maksimum range-nya cuma 40 ya dan SPA-nya cuma 6,5 gitu kan nah, cuma masih itu lumayan gede sih sebenernya ya gitu lah ya tapi 3500 hap oke jadi ini udah terakhir kayak gini dia dia gold experience temen-temen ya gila dia jadinya circle AOE gue kira dia jadi con AOE tapi datang gak dia tuh circle AOE ya kalian bisa lihat tuh gila, kece banget sih gold experience ngomong kayak gini cuy untuk damage maksimum ini level 1 ya eh enggak nih ini belum maksimum belum di-book sama on-win ini dia baru level 1 aja itu 15 ribu cuy imagine gak sih gila sih tapi ya emang circle AOE-nya kecil banget sih ini udah lebih kayak bisa dibilang single target lah ya hampir hampir single target lah dan dia punya punya ability namanya timer 1 temen-temen ya ini nanti kita tunggu dulu wih tuh kalian damage aja liat tuh 47 ribu gila gigih sih sakit sih dia bisa dibilang lemah juga ya gigih gitu kan 3 stack nih by the way temen-temen ya bener sekarang kita ke funny valentine oke ini kita showcase dulu ya abis itu baru kita bandingin kedua-duanya oke ini funny valentine sebelahan tuh ya yang satu gold experience yang satu lagi diporsi gitu kan kalau untuk diporsi si apa siapa namanya nih funny valentine ya atau the patriot namanya disini dia tuh dari awal aja udah gede cuy 720 gila gak sih bayangin kalau dikasih fire off dikali 2 jadi berapa tuh seribu cuy SPA nya memang 7 sih SPA nya 7 kayak Giorno ya Giorno berapa tadi ini berapa sih bentar gue coba gue coba dulu Giorno tadi berapa ya sih sebelum itu 5 kalau gak salah iya 5 SPA nya 5 ya kalian bisa bandingin tuh dan tapi range nya lebih jauh Giorno sih Giorno 40 buset awal-awal ini range nya 11 ya oke kita upgrade aja untuk funny valentine ya temen-temen upgrade pertama nambah 720 damage harganya juga 720 kebetulan macam apa ini yaudahlah ya go kita upgrade lagi kedua masih sama cuy eh ini by the way tuh kalian liat ya pon AOE nya cuy udah kayak 180 derajat tidak 180 juga sih mungkin 150 mungkin 160 60 derajat ya gak lebih gede daripada Netero ini ini lebih gede daripada Netero berhampir lurus anjir gila sih cuman range nya kecil dia sayangnya ya kita upgrade aja update kedua temen-temen 720 lagi dan dia naikin 720 damage lagi gak apa-apa lah ya let's go let's go oke ini update ketiga temen-temen dia udah nambah 15 range nambah range ya tapi dia mengurangi SPA nya temen-temen jadi SPA nya jadi lebih cepat gitu kan jadi 3 ini sekarang ya dan dia nambah 1500 damage dan jadi dimension portal gitu ya oke langsung aja 1000 dia dimension portal nah abis ini baru dia jadi single target nah dia jadi single target kalian lihat temen-temen ya SPA nya 3 dan dia nyerang cepat banget tuh ya lihat di porsinya oke gue lebih demen Giorno sih kalau dari animasinya ya lebih kece gitu kan dia mukul-mukul sedangkan kalau si Fanny Fanten dia cuma nabok-nabok yang pake bendera anjir kayak Netero ya dia jadi single target di gaming oke abis itu kita langsung aja upgrade lagi ke upgrade keempat berarti ya nambah 3 range lagi dikurangin lagi SPA nya ini udah 3 udah lumayan cepat ya dikurangin lagi dan nambah 2500 damage ya kita upgrade aja oke lagi dikurangin lagi lagi dikurangin lagi cuy kalian bisa lihat ya nambah range lagi dan dikurangin lagi SPA nya dan nambah 3000 damage lagi oke let's go harga 2000 apa yang murah lagi-lagi dikurangin lagi cuy jadi ini totalnya terakhir 2,25 berarti ya karena ini kan dikurangin 0,25 ya tambah 5 range dan nambah damage nya 5 ribu pak imagine gak sih oke harga 1500 oke nah kalian bisa lihat nih hasil akhirnya teman-teman sebelum di buff ya dia SPA 2,5 range nya memang ya 38 gak beda jauh sih sama si Giorno ini ya damage nya juga gak beda jauh loh surprising loh loh ini sama-sama level 1 teman-teman ya dan gue gak kasih opap apa loh jadi ini 14.160 yang ini 15.900 gitu kan coba-coba buff let's go buff ikuso buff kita lihat ya kalau di buff berapa teman-teman dua-duanya ya oke ya seperti dogan gue jadi miripir 40 ribu teman-teman ya kalian bisa lihat tuh 42 ribu ini 47 ribu tapi yang ini AOE sedangkan yang ini single target tapi yang single target dia 2,2 cuy imagine gak sih cepat banget anjir tuh gila kali apaan dah terlalu cepat ini bisa ngegantiin Gilgamesh kalau menurut gue teman-teman ya kan bayangin aja deh Gilgamesh aja tuh dia sedetik aja damage nya bisa anggaplah 5 ribu gitu ya karena dia 500 kan nih tepang deh terus 0,1 gitu kan jadi 1 detik aja tuh dia bisa ya 5 ribuan gitu lah ini 2 detik 14 ribu pak help lebih GG daripada Gilgamesh coy sumpah kalau diitung-itung dia lebih GG daripada Gilgamesh sebegitu dia punya skill namanya Amorbus ya dimana ini tuh lock train jadi ya nih dua-duanya punya skill gue pasti tau nih kalian pasti bingung gitu kan bang itu skillnya Amorbus apaan gitu kan skill timer 1 buat apaan kita coba aja teman-teman ya tapi kalau kita mau coba kita harus ngilangin dulu mob-mob kita nih biar kita bisa keliatan gitu kan keliatan unit-unitnya gitu taruh ya kita jual aja unitnya semua oke kita jual dulu kita taruh di paling belakang aja oke disini aja oke teman-teman gue akan upgrade aja karena yang si funny valentine ini dia sedikit lebih unik teman-teman daripada si Giorno ya kalau Giorno kan time rewind sesuai namanya dia nge-time rewind gitu jadi musuhnya tuh kayak mundur teman-teman ya kalau kalian mau perhatiin sabar-sabar gue taruh funny valentine-nya dulu funny valentine dulu kita taruh disini gitu ya kalau bisa dia jangan sampai kena ini sih jadi kita bisa lihat gitu kan jangan sampai kena lane ini loh karena dia langsung mukul langsung mati nih unitnya nih kayaknya gue bakal taruh nah valentine di ujung aja deh ya di ujung aja oke gue taruh di ujung biar kalian bisa lihat skill apa sih itu amorbus itu teman-teman ya oke kita ke yang Giorno dulu sesuai namanya time rewind ini kalian bisa lihat nih ya unitnya semua nih kan udah jalan sampai sini gue time rewind oke time rewind gold experience gila efeknya kece banget beuh enggak enggak mundur oke kayaknya cuma di area dia doang ya di area dia doang cuy enggak satu map cuy oke oke gue kira dia satu map cuy ternyata enggak ya jadi gold experience time rewind itu teman-teman dia tuh cuma yang di area dia doang yang mundur anjir kita coba kita coba taruh disini nih ya gue taruh disini aja gue taruh disini aja langsung aduh gue takutnya keburu mati semua pak langsung time rewind let's go time rewind mundur gak mundur gaming guys imagine mundur mundur jalan anjir kita hapus dulu ini enaknya sumpah nih bisa bisa di spam anjir bisa di spam gak sih dia ada cooldownnya gak teman-teman kita coba ya kita coba lagi kita mundur lagi cuy time rewind lagi oke iya ada yang mundur ada yang enggak ya oke ada cooldownnya berarti ya ada ada cooldownnya dia dia sama kayak time stop kayaknya sih kayak time stop gitu teman-teman jadi kalau misalkan kalian udah kenain time stop dia gak bisa kena terus oke 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 menarik 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 kita coba lagi disini apakah udah bisa apakah udah bisa kita coba teman-teman ya apakah sebentar time ininya time rewind oh enggak cuy cukup lama cuy ternyata ya oke cukup lama sih cukup lama berarti teman-teman ya artinya ya oke oke walaupun dia bisa bisa dijual beli jual beli belum tentu kalian bisa pakai terus-terusan gitu kayak Yugi gak bisa ya kalau Yugi kan udah pasti nge-spawn gitu kan tapi ini gak bisa gitu teman-teman karena ada cooldownnya sama kayak time stop berarti ya cuma time stop kan dia lebih sebentar kan cooldownnya nah ini lebih lama gitu kan gue gak tau ini berapa menit ya cooldownnya ya cuman OP sih ini ini skill OP banget teman-teman kalian bisa lihat tuh ya mundur pak imagine musuhnya mundur enjir gila sih nah untuk Fanny Valentine nah itu mirip-mirip cuy Fanny Valentine tuh mirip-mirip juga sama time rewind tapi bedanya kalau time rewind kan dia sesuai dengan range-nya ya nah kalau Fanny Valentine eh ini Conan jual dulu dong Conan jual dulu Conan jual dulu Fanny Valentine teman-teman ya dia itu dia akan melindungi base kalian Amor Boss tuh skill untuk melindungi base kalian teman-teman ya jadi dia akan ada kayak semacam love train gitu di Valentine ya sama di base-nya juga jadi kalau misalkan gue taruh Valentine disini lalu gue skill itu musuhnya gak akan bisa layout sini cuy tadi gue udah coba dan kayak gitu ya gila itu sebenernya OP juga sih cuman dia ada cooldownnya juga sama ya walaupun bisa jual beli dia ada cooldownnya juga sama kayak si ini siapa tadi namanya nih si Giorno ya cuman bedanya ya teman-teman ya si Fanny Valentine ini dia tuh gak dibatesin sama range-nya dia gitu kalau Giorno kan dia dibatesin sama range ya kan sedangkan kalau ini gak mau berapapun yang masuk itu pokoknya kalau gak salah sih selama 5 detik deh selama 5 detik dia akan nahan musuhnya cuy kita buktiin yang nahan dulu oke yang belum bukan yang masuk nih ya kita coba yang nahan gaming oke yang nahan gaming gitu kan kita tahan musuhnya gak boleh masuk oke Amor Boss hmm love train gaming tuh kalian bisa lihat kan buh berhenti cu eh gak deng nandi 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 gimana 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 gak harusnya dia gak bisa lewat cuy karena tadi gue coba kayak gitu coba lagi oh no tapi ini masih dilindungi love train kalian bisa lihat tuh ya dia ada efek-efek love train loh coba kita coba lagi tapi ada cooldown pak udah ada cooldown pak gak bisa gue Amor Boss lagi ya oke help no gak bisa mati no ya ya pokoknya intinya anjir gue ulang lagi dong dajol ini ini rada tricky nih anjir nih emang nih aduh ini si funny valentine ini rada tricky temen-temen karena dia mesti bener-bener deket banget sampai ke base nya baru abis itu musuhnya tuh kayak mental ke belakang gitu temen-temen ya oke temen-temen ya ini gue udah farming lagi ini pilih lagi dajol emang ya oke ini kita akan coba dulu untuk funny valentine apakah yang tadi gue ngomongin itu bener ya dimana dia gak bisa ngelewatin si funny valentine nya juga kalau kita pake skill yang love train nya oke kita coba dulu karena tadi gue coba kayak gitu apakah gue tadi terlalu deket sama base nya ya bisa jadi ya bisa jadi ya gue coba amor boost dulu amor boost oke di 4C oke ya berarti berarti gue salah temen-temen ya yang bener tuh dia kayaknya tadi gue tuh pas gue main itu gue terlalu deket sama base nya kalau gak salah gue taruh dia disini deh gue taruh dia disini nih dan itu gak bisa lewat semua kayaknya ini ada kayak apa ya kayak ada kubahnya gitu temen-temen ya kubah yang tidak terlihat yang ngebikin musuh gak bisa masuk kubah ini loh kayaknya ada kayak gitu ya kayaknya sih ini sekarang kita akan coba karena tadi udah kita coba apakah dia berhenti di depan di force nya ternyata enggak sekarang kita akan coba apakah kalau gue taruh di belakang akan ada kubahnya kita keliatan kubahnya apa enggak kita lihat ya karena kan pasti pasti ada kayak batasan harusnya dari sini aja udah gak bisa masuk kalau ada kubahnya ya kalau yang kemain-kemain gue taunya itu yang gak bisa masuk tuh pas di deket banget dia kayak mentah lagi ntar kita lihat ya kayak gimana temen-temen ya sekarang kita akan taruh dulu tapi pake dulu aja lu pasang dulu aja dia lagi cooldown soalnya dia ada server cooldown ya temen-temen gue gak tau berapa menit tapi harusnya sih agak lama ya harusnya agak lama ya jadi kalian pasang dulu aja ini siapa lu pasang dulu aja sampai gue kelar dulu cooldownnya si si amorbus ini atau si lock train temen-temen ya eh by the way tadi gue mau ngomong yang Rengoku ya bener-bener gue lupa pak Rengoku nih kita lihat apakah berubah damage-nya kalau gak salah dia terakhir 15 ribu apa-apa juga kita coba oke kayaknya sama aja 8 ribu ya ya gak sih sama aja gak sih katanya di buff temen-temen gue cuma gue gak tau siapa yang berubah i'm not sure so kalau misalnya kalian tau kalian komennya temen-temen ya apa yang dirubah gitu kan dari Rengoku soalnya katanya di buff mungkin damage-nya naik iya setau gue 5 ribu deh kalau misalnya gue salah tolong di bener temen-temen di komen ya karena seinget gue 5 ribuan gitu mentoknya cuma sekarang 8 ribu sampai 3 ribu sih lumayan sih lumayan gg juga nih ini kalau di buff pokoknya gue inget di buff itu dia 18 ribu coba deh dul buff 3 kali deh kita lihat oh iya di buff pak 25 ribu sekarang guys gila di buff di buff sedikit ya baru berarti ya oke 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 ya gue inget gak nyampe 20 ribu di buff itu gak nyampe 20 ribu sekarang udah 25 ribu gila sakit banget cuy 5.400 dulu no buff ya bener 5 ribuan kan ya gue ingetnya juga 5 ribu temen-temen ya jadi di buff bener ya gila 25 ribu kali 6 berapa tuh damage tuh imagine kalau kan dia 6 kali ngeburn kan berapa tuh 2 kali 6 nya udah 100 ribu lebih anjig damage sakit pak sakit anjir damage nya sakit loh ratusan ribu lu rengoko loh guys gila oke oke udah sekarang kita coba amor boost nya oke apus 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 aku coba amor boost di belakang temen-temen kita lihat oke kita kan taruh disini aja oke taruh disini supaya tidak mengganggu gitu kan taruh disini deh biar gak biar gak ngeganggu karena kita sekarang udah tau kan dia mau deket mau gak tetep aja apa sih tetep tidak mempengaruhi love train nya gitu ya cuma kalau dia terlalu deket nanti dia nyerangin gitu kan jadi kita gak bisa liat kubahnya tuh segede apa gitu karena dia setau gue dia ada kubah kayak pelindung gitu temen-temen ya sekitar-sekitar gini nih jadi kayak kubahnya mungkin segede gini kali ya tuh mungkin segede gitu kali ya jadi musuhnya tuh kayak gak bisa masuk gitu loh ketahan gitu deh harusnya kayak gitu ya kita coba aja oke ini ada decelerate nih kita siap-siap aja oke ini sasageo sasageo apa sih gak ada yang mau di sasageo bener-bener oke ini kita coba aja langsung siap-siap amor boost ya eh tunggu nih gue gak demen nih kalau cuma sedikit gini nih gue kill dulu nih gue kill dulu kalau cuma sedikit gue kill aja anjir jangan gue temerima dulu mundur semua mundur gaming gak tuh mundur lo semua ya biar jadi nempel oh ini mundur tuh gunanya bikin nempel-nempel gitu tau iya gak sih dia jadi kayak nempel anjir tuh musuhnya kayak nempel cuy jadi sama aja kayak time stop sebenernya cuman lebih lama tadi itu lumayan lama loh time area 1nya loh itu gak bisa diulang cepat loh oke kita siap-siap aja langsung lock train atau amor boost apa namanya amor boost gitu ya aku cinta boost kali ya amor tuh lock kan ya lock boost nami diganti love boost anjir harusnya love train jadi love boost amor tuh lock kalau gak tau oke kita siap-siap temen-temen begitu dia udah deket sini gue langsung amor boost temen-temen kita gak liat ya dia sejauh apa dia mundur karena dia gunanya untuk ngebounce enemy temen-temen siap-siap saat dia udah mulai deket 1 2 go amor boost love train nah kalian bisa liat tuh ya mundur gaming tuh liat-liat nah ini ada kubahnya temen-temen ini gak gede ternyata kubahnya cuman segini ya tuh dia ada kubahnya tuh jadi dia gak bisa masuk coy itu gunanya amor boost temen-temen itu lama coy gila lama banget jir look look itu lama banget apakah gue bisa pake giorno lagi gila kalau bisa OP sih ini kalau digabungin temen-temen ini support banget ini ini 2-2-2 karakter ini untuk support nih time rewind mundur loh bisa pak imagine berarti ini cooldownnya si funny valentine sama cooldownnya giorno ini berbeda temen-temen oke ini 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 karakter bagus banget sih ini ini sumpah ini buat support banget nih ini bedulnya harus punya nih giorno dan funny valentine ya ngesupport ini buat buat role support sih temen-temen si giorno sama si funny valentine ini emang damage-nya tapi tetep aja damage-nya gede sih walaupun damage-nya kalau dibanding sama yang lainnya sebenarnya kalah gitu kayak Goku kan kayak Kirito kalah cuman dia fungsi utamanya tuh bukan itu itu tuh damage kayak cuman pelengkap doang gitu kan fungsi utamanya itu men-support ya buat nge-time rewind sama nge-lock train dimana dia ketahan ada kubahnya tuh kayak ada penghalang gitu disini loh kayak ada kekai-nya gitu jadi dia gak bisa lewat jadi dia gimme disini anjir kayak gitu temen-temen itu gunanya amorbus ya buat yang belum tau oke ya itu aja kayaknya video kita untuk kali ini thank you buat si apaloe dan thank you buat bedul yang sudah bantuin gue ya di video kita kali ini like gila kalian suka dislike kalau kalian gak suka subscribe gila gak mau kalau kalian mau gak apa-apa kalau kalian mau dapetin dua-duanya bagus temen-temen silahkan dapetin dua-duanya tapi pastikan kalian suka support karena ini bener-bener bagus untuk support sih sumpah bagus untuk support kalau bocil damage maybe not gak cocok buat bocil damage ini dua-duanya damage-nya masih terlalu kecil yang 40 ribu tuh sekarang udah kayak kecilnya gitu temen-temen 40 ribu tuh 40 ribu tuh harusnya gede banget anjir cuman 40 ribu kecil banget kenapa? karena si Vanny Valentine dia pertama single target yang satu lagi Giorno juga dia circle AOE tapi circle-nya kecil banget heran gue udah kayak Frieza gitu kan jadi gak cocok untuk bocil damage lebih baik kalau kalian mau bocil damage Fonan Kuma Netero Nagato oh ya itu baru bocil damage boleh lah ya itu untuk video kita kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye jumpa 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 Terima kasih sudah menonton!